Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian ketiga Kalau kita berbicara tentang keadaan dan situasi saat ini Semakin mendekati Dua empat Kita ada perhilatan Demokrasi Pemilihan Presiden Kemudian yang kedua Kita juga Menghadapi situasi Anomali Iklim Krisis Yang diprediksi Ada krisis Pangan Cuaca yang tidak Bersahabat Pada kalangan tertentu Mungkin kita tidak begitu terasa Mungkin kita tidak begitu memperhatikan Akan Tapi banyak negara yang sekarang Dalam posisi Panas yang Di atas rata-rata Dengan kenaikan suhu rata-rata Suhu global Naik Satu setengah Tapi Beberapa negara Seperti di Beberapa negara bagian di Amerika Mengalami panas di atas 40 derajat Celcius 46 derajat Celcius bahkan Anomali Akibat Alnino Yang Diprediksi Juga akan Melewati Indonesia Anomali-anomali ini Merupakan Ayat-ayat Nyata Tanda Atau fenomena Fenomena Nyoto Adakah Keterkaitan Dengan Karakter yang Berkembang Dalam kehidupan Contoh Upama ini Sebagai sebuah contoh Sebagai sebuah perumpamaan Penyakit 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 yang timbul Penyakit-penyakit yang Berkembang Hama-hama yang melanda Tanaman-tanaman pangan Yang terkena Yang terkena Hama Panen yang terjadi Merosot Kemudian mempengaruhi Hasil panen Mempengaruhi kehidupan Mempengaruhi ekonomi Itu kalau kita Mencoba Membuat Linknya Atau Keterkaitan Ini Ini hubungan Upamanya Akibat Terapan Tidak sehat Akibat Terapan Pola Tidak sehat Dalam melakukan Aktivitas Mungkin pertanian Mungkin apapun Mungkin Cara kita Makan Dan sebagainya Maka Maka akan ada Dampak-dampak Yang akan Menimpa Sehingga pada Titik tertentu Tanah menjadi Lebih Tandus Sehingga Rusaknya Tanah Lahan-lahan Pertanian Akibat Overdosis Kimiawi Sintetis Sehingga Menjadikan Kesuburan Tanah Tidak terjaga Dengan Baik Kemudian Hasil Panenya Kita Makan Maka Rantai Itu Terjadi Rantai Makanan Terjadi Dalam Kehidupan Manusia Kehidupan Makhluk Hidup Seperti Hutan-hutan Digunduli Hutan-hutan Ditebang Tanpa Memperhitungkan Cuaca Tanpa Memperhitungkan Alam Maka Penyakit-penyakit Yang mestinya Berdomisili Di dalam hutan Akan bergerak Ke penduduk Maka Banyak Penyakit Yang Bertebaran Artinya Garis besarnya Taduri Yadul Al-Wal-Batin Fenomena-fenomena Yang Ada Sesuguhnya Merupakan Gambaran Merupakan Wujud Dari Tatanan Yang Batin Nek Njobo Neki Rusak Sesuguhnya Mental Itu Juga Rusak Pikirannya Juga Rusak Maka Bagaimana Kita Menghadapi Situasi Kondisi Sikon Saat Ini Kita Untuk Untuk Menyiapkan Diri Berbekalah Bekal Batasya Waduh Berbekalah Seperti Seseorang Yang sedang Melakukan Perjalanan Jauh Ataupun Dekat Membutuhkan Persiapan Persiapan Sebagai Sebuah Bekal Supaya Sampai Mencapai Tujuan Untuk Menatap Masa Depan Maka Kita Memperlukan Watasya Waduh Membutuhkan Berbekalah Bekal Nek Bekalnya Kamu Jalan Dari Satu Titik Ke Titik Yang Lain Bawanya Ke Surabaya Bekalnya Kan Jelas Sangu Tinggi Nopak Bis Tinggi Kalau Mungkin Makan Atau Untuk Konsumsi Bekalnya Kan Jelas Sangunik Itu Cukup Tapi Bekal Yang Cukup Kan Juga Harus Tahu Peta Surabayanya Peta Titiknya Tujuannya Watasya Waduh Berbekalah Sebenarnya Cuman Masalahnya Sebaik Baik Bekal Itu Takwa Takwa Seperti Apa Takwa Itu Dibuka Dengan Kalimat Mutsutahidin Kalimat Takwa Itu Dibuka Dengan Kalimat Mutsutahidin Berjihad Jadi Untuk Menjadi Orang Yang Bertakwa Itu Ada Langkah Mutsutahidin Kalau Dalam Bahasa Akademik Dikatakan Mungkin Walaupun Tidak Sama Relisiansi Ada Kesungguhan Komitmen Dan Konsistensi Dalam Kita Melakukan Segala Sesuatunya Kita Membutuhkan Satu Karena Takwa 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 Terhubungnya Secara Komplit Lengkap Terkoneksinya Pikiran Terkoneksinya Perbuatan Dengan Pikiran Terkoneksinya Pikiran Dengan hati Dengan hati Nurani Tentunya Tapi Nurani Yang Seperti Apa Setiap orang Bisa Berbicara Kebenaran Setiap orang Berbicara Ngomong Tentang Nurani Makanya Nurani Seperti Apa Jadilah Pohon Yang Menghasilkan Buah Yang Bermanfaat Bagi Penanamnya Jadilah Pohon Yang Akan Menghasilkan Buah Yang Bermanfaat Bagi Lingkungan Anda Bagi Diri Anda Sebab Bekal Pendidikan Yang Kita Lakukan Orang Mengatakan Diskursus Apapun Pendidikan Yang Kita Jalani Ini Adalah Untuk Membangun Sebuah Kesadaran Kesadaran Sebagai Hamba Kesadaran Atas Adanya Potensi Jadi Pendidikan Itu Wawasan Wacana Pengetahuan Yang Kamu Pelajari Itu Posisinya Sebagai Perangsang Menstimulus Perangsang Merangsang Otak Anda Merangsang Otak Untuk dapat Berfikir Secara Rasional Dan Nalar Jadi Pendidikan Pendidikan Untuk Merangsang Supaya Kamu Dapat Berfikir Dan Otak Kamu Itu Supaya Berfungsi Supaya Otak Itu Berproses Terjadinya Jadi Merangsang Merangsang Kamu Untuk Lebih Berfikir Rangsangan Ini Akan Memacu Rangsang Ini Akan Mendorong Rangsangan Ini Akan Men-support Untuk Membangun Kesadaran Kesadaran Ini Otak Terhubung Dengan Hati Terhubung Dengan Hati Hati Nurani Pada Saat Otak Ini Terhubung Wawasan Pengetahuan Dan Yang Kamu Pelajari Terhubung Dengan Hati Sanubari Maka Pengetahuan Wawasan Yang Kamu Meliki Akan Menjadi Merusak Kehidupan Begini Saat Seseorang Katakanlah Diri Kita Mencari Wawasan Mencari Pengetahuan Yang Hanya Berfungsi Untuk Kepentingan Diri Untuk Menonjulkan Diri Untuk Karir Mungkin Untuk Jabatan Mungkin Untuk Supaya Nantinya Menjadi Ini Jadi Itu Maka Wawasan Itu Sesungguhnya Tidak Memiliki Manfaat Apapun Dengan Kata Lain Bagaikan Pohon Yang Rapuh Bagaikan Pohon Yang Kapuk Bagaikan Kalaupun Berbuah Busuk Namun Dipajang Dipamerkan Dan Akhirnya Pun Tidak Menyelesaikan Masalah Apapun Saat Pinter Banyaknya Wawasan Pinter Banyaknya Pengetahuan Akan Tetapi Yang Melatar Belakang Gerakan Untuk Memulih Wawasan Wacana Itu Untuk Mengendalikan Orang Lain Untuk Materi Maka Kita Menuju Buah Yang Busuk Maka Kita Menjadi Pohon Yang Rapuh Pohon Yang Rapuh Itu Tinggal Nunggu Tumbangnya Sehingga Perumpaman Ini Seperti Banyaknya Kalau Di Komunitas Kita Banyak Cerdik Cerdik Diplomator Ahli Setiap Bidang Banyak Ahli Agama Juga Semakin Bertambah Setiap Tahunnya Mereka Yang Faham Mereka Yang Dikatakan Sebagai Orang-orang Yang Upamanya Secara Logika Walau Alakura Aman Wata Kau Satu Jaminan Dari Tuhan Dari Allah Bahwa Sekiranya Sebuah Komunitas Penduduk Itu Iman Dan Takwa Maka Lafah Tanah Barokah Maka Akan Digerocok Maka Akan Diberi Maka Akan Dianugrai Komunitas Itu Lafah Tanah Barokah Diturunkan Barokah Dari Lengga Dan Bumi Maka Apakah Anda Mengelakukan Satu Bentuk Pendidikan Diskursus Dalam Pendidikan Semua Kehidupan Itu Adalah Pendidikan Setiap Dari Manusia Adalah Murid Dari Kehidupan Setiap Kehidupan Itu Adalah Murid Dari Belajar Maka Santri Belajar Secara Formal Pun Guru Juga Belajar Secara Informal Sama-sama Membangun Kesadaran Kesadaran Ruhia Kesadaran Kehidupan Batiliah Yang akan Mempengaruhi Kehidupan Yang Jasadi Atau Lahiri Saat Seseorang Memiliki Wawasan Mencari Wawasan Pengetahuan Demi Untuk Memperoleh Materi Material Ya Mungkin Allah Akan Kasih Jabatan Juga Terpenuhi Kekayaan Mungkin Juga Terpenuhi Tapi Akan Menemui Satu Keadaan Ternyata Jabatan Dan Kekayaan Itu Hanya Berhenti Pada Kebanggaan Tapi Sama Sekali Tidak Memberikan Ketentraman Dan Kebahagiaan Kita Sering Mendengar Berita-berita Informasi-informasi Dan kita Suka Membacanya Di media Sosial Di media-media Bacaan Kemudian Media itu Berita itu Kamu yakini Sebagai sebuah Kebenaran Maka itu Menjadi Halusinasi Bagi kamu Bagi kamu Bagi kamu Terima kasih.